Pemirsa penumpukan ribuan penumpang kereta KRL Komuter Line di stasiun Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin pagi kembali terjadi. Bahkan antrian penumpang mengular hingga mencapai ratusan meter. Meski penjagaan cukup ketat, masih ada saja penumpang yang tidak mematuhi protokol kesehatan untuk menjaga jarak. Sejumlah petugas TNI, Polri, dan petugas pengamanan dalam stasiun Bekasi, Jawa Barat, diterjunkan untuk mengatur antrian panjang penumpang Senin pagi. Namun meski sudah dilakukan penyekatan, masih ada saja penumpang yang berdesakan saat pintu masuk mulai dibuka, tanpa mengindahkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak. Menurut sejumlah penumpang di stasiun Bekasi, antrian yang cukup panjang ini sangat mengganggu, karena penumpang tertahan saat hendak masuk ke dalam stasiun. Akibat terlalu lama mengantri lebih dari 30 menit, sejumlah penumpang mengangku mengalami keterlambatan masuk kerja. Tapi tempoh hari kan dibuka pintu samping lebih cepat, tapi sekarang karena buka pintu depan jadi lebih panjang lagi. Oh lebih panjang lagi ya. Ini sih bisa setengah jam kan ya. Bisa setengah jam ya. Kalau ini selesai kan gantian. Oh gantian ya. Emang karena perubahan jadwal apa Pak? Ini semenjak Covid kayak gini. Oh semenjak Covid begini ya. Semenjak Covid emang selalu diberi. Tapi untuk jadwal sendiri ada perubahan nggak? Jadwal sih emang lebih cepat. Oh lebih cepat. Keretanya kan biasanya setengah jam, ini paling cuma 15 menit. 15 menit sekali. Eh kurangin juga jadwal mungkin ya? Jadwal pemberangkatannya atau apa gitu? Nggak, malah ditambahin untuk keretanya. Oh penambahan. Nah cuman kalau untuk kayak gini emang selalu dibatasi. Guna mengantisipasi terjadinya penumpukan penumpang, petugas TNI dan Polri juga menghimbau kepada warga pengguna komuter lain agar tetap dapat menjaga jarak baik di luar maupun di dalam kereta. Kereta komuter lain masih menjadi mode transportasi andalan masyarakat. Para penumpang berharap PT Keretap Indonesia menambah rangkaian dan jadwal perjalanan kereta. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kontributor Nusantara TV melaporkan.